Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade kali ini mau share tutorial No Waste Flying Geass Toad Bag. Toad Bag ini berasal dari perca hasil potongan quilt di belakangnya. Nah, cantikan hasil akhir 48x30 cm. Proyek ini pastinya bisa memanfaatkan sisa-sisa perca dan limbah kain. Sebelum kita mulai, berikut kelas kreasi weekend ini. Yang berminat silakan hubungi nomor WhatsApp terlampir. Yuk kita mulai. Oke, jadi ini adalah sisa atau potongan kain segitiga bentuknya. Ukurannya juga cukup random, tapi selisih sedikit lah. Karena kan blok di quiltnya sama ya. Dari project quilt yang sebelumnya itu Spool Quilt. Linknya saya taruh di sini dan di deskripsi. Ini dia sisanya. Jadi, kita sambung tanpa backstitch yang segitiga warna putih dan yang ada warnanya. Seperti ini hasilnya. Setelah itu di strika kampuhnya ke arah yang berwarna. Jadi, nggak nerawang di kain yang warna putih. Oke. Ini awalnya saya nggak hitung ada berapa, jadi saya mau pakai seadanya aja. Tapi setelah jadi tote, ini terdiri dari 320 half square triangle. Dan jadinya itu 20 blok flying geese. Satu tote-nya itu. Oke. Kita gunting bani ear, selalu kita susun seperti ini. Namanya flying geese, kayak gini. Nah, kita jahit. Lagi, nggak usah pakai backstitch di awal atau di akhir. Langsung aja jahit lurus gitu ya. Bisa di chain piece. Jadi, serenceng, serenceng gitu ya. Setelah itu kampungnya kita buka. Dan kita tekan pakai gagang gunting. Atau teman-teman yang punya roller, silakan di roller. Atau pakai sendok makan juga bisa. Supaya kebuka. Terus, kenapa nggak di strika aja? Kenapa di roll? Jadi, untuk patchwork ukurannya kecil. Dan kalau kain sering dikena panas strika, nanti dia serat kainnya akan geser gitu. Jadi, distorsi. Jadi, nggak bagus lagi bentuknya gitu. Jadi, kita akan strika nanti setelah dia jadi satu blok besar, baru kita strika. Oke? Nah, ini contoh kalau pakai roller seperti ini. Pengerjaannya enaknya kalau gini, projectnya dicicil. Ya. Jadi, nggak kerasa atau selesai. Nah, ini dia hasilnya. Udah jadi, hasil akhir semua kampuh. Saya press terbuka. Saya roll terbuka. Jadi, nanti hasilnya flat. Nah, lanjut tahapannya. Jadi, teman-teman yang warnanya sama, segitiganya digabung seperti ini. Terus, kita jahit. Nah, cara jahitnya supaya nggak satu-satu. Maksudnya, satu blok dulu, satu blok nggak gitu. Sekalian aja seperti ini. Lebih menghemat waktu. Teman-teman yang sibuk juga bisa kayak, ah, hari ini aku mau warna biru dulu. Terus, besok lanjut lagi warna merah gitu. Asal konsisten, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya, pokoknya tetap semangat. Untuk pemula, jangan ragu untuk dicoba. Ini, seperti saya bilang tadi, ukurannya nggak begitu sama. Jadi, tenang aja. Kita lanjut. Oke, tahapan berikutnya setelah jadi segitiganya, kita tentukan nih. Misalnya, bentuk segitiga yang warna hijau akan berada di bawah segitiga yang warnanya pink. Lalu digabung seperti ini. Cara pengerjaannya chain piece juga. Supaya teman-teman nggak bingung padu-padannya. Kalau sampai salah susunannya, misalnya pinknya di bawah, hijaunya di atas, ya, jangan ragu di dedel. Nah, ini, susunannya seperti ini. Jadi, di tengah-tengah tuh ada bentuk. Di tengah ada bentuk pinwheel. Ya, teman-teman pokoknya jahitnya panahnya ke kiri sama panah yang ke atas. Terus, dijahit. Lalu, dijahit lagi sama. Satu panahnya, satu blok panah ke kiri, satu blok panahnya ke atas, seperti ini. Setelah selesai, dibuka. Terus, kita susun lagi. Dijahit lagi yang belum tersambung, ya. Panahnya ke kiri, panahnya ke atas. Nah, untuk blok yang ini, kita nyambungnya mulai dari tengah dulu aja. Jadi, kampuh tengah dibuka dua-duanya, ditumpuk, dimatchingin garis tengahnya. Baru, kita jahit lagi dari tengah ke sisi yang satunya, yang belum kejahit. Nah, itu, kampuh bloknya sekalian jahit, sekalian dibuka. Jadi, nggak harus ngerol-ngerol lagi. Ini dia hasilnya. Variasi sesuai dengan percaya yang ada. Jadi, matching sama quilt. Yang dibuat sebelumnya. Nah, ini kita, kampuhnya kita pres ke buka, semua di serika. Sisanya, kain cuma ini. Nah, itu ada satu yang nggak punya temen, ya nggak apa-apa. Tapi, paling-paling kita nggak buang-buang banyak kain. Nah, bentuk bloknya ini, kan kurang rata. Kalau teman-teman mau ratain, silahkan. Supaya ukurannya sama, dan saat disambung juga nggak mencong-mencong. Nah, ini kita susun, lalu dijahit per baris. Nanti, baris digabung, lalu jadi satu patchwork. Ini hasil per baris sudah disambung. Oh ya, kampuhnya, proyek ini seperti proyek quilt atau patchwork, 1.4 inch, ya. Pokoknya harus konsisten supaya ukurannya sama. Hasil patchwork saya, 50 x 62 cm. Teman-teman bisa bervariasi tergantung besaran kampuh dan perca yang digunakan. Selanjutnya, patchworknya, di bawahnya lapisin dengan flanel atau darkron. Saya mau free motion quilt ini, mau di stippling. Di quilt, menggunakan metode free motion quilt. Caranya bagaimana, linknya saya taruh di sini dan juga di description box. Teman-teman yang mau quilt pakai metode lain, misalnya di quilt tangan, silahkan aja. Saya suka metode stippling karena hasilnya cantik dan juga pakai mesin lebih cepat selesainya. Bagi pemula, kalau nggak matching, sedikit, 3 mili, itu masih oke. Lanjut aja, yang penting tasnya jadi. Nanti kalau mau lebih cantik lagi, harus sering-sering latihan. Jadi, mesti dibikin lagi. Ini dia hasil quiltnya. Quiltnya, setel di stippling, saya suka, cantik, terus jadi bertekstur gini. Nah, ini penampakannya di bagian belakang, di flanelnya. Kelihatan kan kalau semuanya ke quilt, juga bentuknya random. Setelah itu, kita rapikan pinggirannya supaya rata. Setelah selesai, kita ukur hasilnya berapa. Saya masih 50 x 62 cm. Lalu potong kain untuk liner 50 x 62 cm juga. Ini buat bagian dalam tas. Lalu potong ukuran 17 x 50 cm untuk saku. Dilipat dua seperti ini, dijahit seperti huruf U, ada bukaan sekitar 5 cm. Setelah dijahit, hasilnya seperti ini. Sudut-sudut dicekris supaya tidak numpuk saat dibalik. Setelah itu, sisi baik kita keluarkan dari lubang yang 5 cm tadi. Bagian sudut-sudut, teman-teman bisa rapikan dengan sumpit, ditusuk, atau pendendel. Ditarik seperti ini, hati-hati jangan sampai robek. Setelah itu, kita setrika. Setelah disetrika, kita tentukan bagian tengah linernya. Pasang 7 cm dari pinggiran kain. Pasang tadi, sakunya. Bagian atas saku, sudah ditindas dulu pakai jahitan. Setelah itu, kita jahit. Seperti huruf U. Jadi, terbentuk kantong. Itu saya jahit lagi bagian tengahnya. Supaya ada dua sakunya. Nah, sekarang kita jahit sisi-sisi. Jadi, pakai bukaan sekitar 10 cm. Di samping, untuk liner. Untuk outer, dijahit samping, tapi nggak usah pakai bukaan. Jahit aja sampingnya. Oke. Untuk tali, kita potong kain 4x 30 inci, 2 piece. Disetrika, setengah. Terus dilipat begini, dilipat lagi. Nah, jadi. Seperti ini, ini talinya. Teman-teman mau nambahin flanel atau dacron di tengahnya, silakan ya. Saya nggak pakai tambahan. Terus kita tindas, kita jahit. Sisi kanan dan kirinya. Teman-teman mau pakai tali yang udah jadi, juga silakan. Disesuaikan dengan keinginan. Nah, ini udah jadi. Lalu, badan tas ini kita bagi dua. Tentukan titik tengah yang ada pin. Lalu, dibagi dua lagi. Ini kan bagian tengahnya. Ini yang ada pinnya di kiri. Nah, itu udah setengah. Terus diukur lagi, kita bagi dua lagi. Dapatnya, dua belas sampai dua belas senti. Saya titikin, karena totalnya empat pulapan senti. Setelah itu, posisikan tali tas yang tadi di titik yang dua belas senti tadi. Nah, ini disamain dulu, karena ada pinggiran putih ini, saya gunting dulu, supaya nggak muncul nanti pas udah dijahit. Diposisikan seperti ini, jadi di titik dua belas, tapi ke arah dalam, ke arah tengah ya. Lalu, ditentul teman-teman rata kanjan sampai ke libet gitu, ke balik sisinya. Nah, jadi pastikan sama. Kayak gitu. Udah. Untuk sisi satunya, nggak usah diukur, tinggal di matching-in aja posisinya. Seperti ini, terus dipentul. Oke, pastikan lagi nggak belibet. Terus dipentul lagi. Lalu, dijahitlah tali tas itu ke badan tas, sekitar berapa ya, 3-5 mili aja, dari pinggiran tas, supaya tidak bergeser. Nah, sudah terpasang seperti ini, kita ambil linernya. Lalu, kita balik seperti ini. Oke. Sisi baik saling ketemu. Nah, kita sama ini, jahitan kanan-kirinya. Kita matching-in, kita pentul, supaya apa? Supaya bentuk tasnya sama dan cantik nanti pas hasilnya, nggak geser ya. Setelah itu, kita pentul keliling. Nanti kita jahit keliling, itu sekitar 0,7 cm atau 1 cm aja. Saya lebih suka 1 cm keliling, supaya aman. Nah, ini sudah dijahit. Lalu, kita balik dari bukaan yang tadi. Bukaan yang di sisi samping liner. Nah, sebelum ditutup bukaannya nanti, kita cek dulu nih sambungan liner dan outernya udah oke belum? Kalau udah aman, baru kita tutup bukaannya. Kita tindes, lalu bagian pinggiran tas, kita nanti akan tindes. Sebelum ditindes itu, kita pentul dulu atau kita klip pakai wonder clip. Nah, kenapa ditindes? Supaya bentuk tasnya bagus dan rapih. Ini dia hasilnya, ditindes 1 cm keliling dari pinggiran, dari lipatan tas. Jadi pinggiran bukaannya. Lalu, jangan lupa teman-teman, tindes juga itu bukaan tadi yang untuk membalik. Oke, ini udah selesai. Sekali lagi, cek sudut-sudut. Cek juga tali. Jangan sampai belibet gitu ya. Jadi, talinya posisi udah oke. Kantong juga udah oke. Sekarang, saya mau pasang kacing jepret. Teman-teman yang mau pakai velcro, silahkan aja pakai velcro dari awal ya. Dari pengerjaan liner, udah dijahit berarti. Penyelesaian kacing jepret itu dijahit tangan. Jadi, pastikan jahitannya kuat dan titiknya matching. Jadi, posisi tas nanti pas dipasang kacingnya, nggak miring. Oke, teman-teman pemula, semangat. Nah, ini dia hasilnya. Saya suka look-nya, karena cerah ya. Warna-warnanya matching sesuai dengan quilt-nya. Jadi, nggak usah sibuk mandu-mandanin warna lagi. Ukuran kantong pas. Ukuran tasnya juga cukup. Untuk bawa keperluan sehari-hari. Dompet, botol minum, tap atau laptop, buku catatan. Tisu, masker, dan lainnya. Tadah, ini dia teman-teman penampakannya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Yuk, dukung kami dengan subscribe ke channel ini. Yang mau tanya, silakan komen. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol lonceng. Agar teman-teman selalu mendapat update tiap kali kami upload video baru. Sebelum berpisah, bagi teman-teman yang perlu atau mau kasih kado produk handmade, silakan mampir ke toko kami di tokopedia.com. Nama tokonya Apu Handmade. A-P-U-U Handmade. Silakan dipilih dan selamat berbelanja. Silakan dipilih dan selamat berikutnya.